Anda kembali menjaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Uni Emirat Arab disambut dengan upacara kenegaraan yang megah oleh Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al-Nahyan. Penyembutan kenegaraan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Khasr al-Watan Abu Dhabi pada Sabtu pekan lalu. Upacara penyembutan Presiden Prabowo Subianto berlangsung dengan megah saat tiba di Istana Kepresidenan Khasr al-Watan Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Sepanjang perjalanan sejak memasuki gerbang istana, mobil berwarna putih yang digunakan Presiden disambut dengan meriah oleh pasukan berkuda dan unta yang berjejar di sisi kanan dan kiri jalan. Setibanya di pelataran Istana dan Tuman Meriam terdengar menggemas sebanyak 21 kali menandakan kedatangan tamu kehormatan. Presiden Prabowo Subianto kemudian disambut dengan hangat oleh Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al-Nahyan atau lebih dikenal dengan MBZ. Tidak hanya di luar Istana, penyambutan penuh kebegahan juga berlanjut di dalam Istana. Barisan anak-anak sekolah menyambut Presiden Prabowo dengan membawa bendera merah putih dan bendera Uni Emirat Arab menciptakan atmosfer persahabatan antar kedua negara. Di dalam Istana, lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan. Presiden Prabowo dan Presiden MBZ kemudian melakukan inspeksi pasukan. Penyambutan megah yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan hubungan yang erat dan saling menghormati antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Tim TV One mengabarkan. Indonesia yang lebih maju, tumbuh dan penuh.